Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Gungbayo025 So ya guys, mari kita bahas untuk event baru Yang bisa dibilang juga sebagai satu-satunya event terakhir Yang dirilis di patch 2.1 Jadi buat yang nanya-nanya terus ya Bang, HSR pensi, HSR pensi Tidak guys, tidak pensi Memang lagi gak ada yang dibahas ya Lagi habis semua Firefly udah kita bahas tuntas Tearlist Apocalyptic Shadow udah dibahas Event N6S5 Firefly udah kita coba juga di perilisan awal Firefly Dan yap, udah gak ada yang dibahas ya Jadi tinggal tunggu nanti fase 2 perilisannya J Dan banner Firefly, ini buat yang belum dapet ya Silahkan dikejar temen-temen Mungkin ini adalah kesempatan terakhir kalian Karena kita gak tau riraannya kapan ya Tapi biasanya sih kalau karakter-karakter laku ya Dan dia laku banget Ini harusnya sih rirannya agak lebih cepet temen-temen ya Tapi gak tau guys Bisa jadi lama juga temen-temen ya Tergantung dari pihau koyonya Dan yap, banner Firefly tinggal 5 hari kurang Jadi buat kalian yang masih mau ngejar Firefly Silahkan dikejar Waktu kalian tinggal 5 hari guys Habis ini ya Bye-bye ya Kita masuk ke fase 2 Jet dan juga LC dan juga rerun banner di fase 2 Dan seperti biasa akan dibuka gacha brutal juga buat Jet ya Walaupun piling gue gak banyak yang mau ngambil Itu karakter mainly Pure Fiction ya Karena erudition multi-target Ya walaupun dari kreator server kita bisa lihat performanya di apokaliptic shadow maupun MOC It's not that bad Masih oke banget Cuman gue rasa seiring berjalannya update Nanti pasti value-nya bakal lebih terasa di mode Pure Fiction Bahkan dia mungkin akan jadi limited pertama yang basically akan sangat bagus di Pure Fiction ya Bareng sama Hertha nanti jadi queen of Pure Fiction Dan yap temen-temen Hari ini telah rilis event baru temen-temen ya Dan yap, satu-satunya event yang belum rilis di patch 2.1 Seperti yang kalian tau juga temen-temen ya di patch 2.3 ini Kita dapet mode baru ya yaitu Divergent Universe Jadi mostly Bansos itu datengnya dari situ guys Atau mostly Stellar Jet dapetnya dari situ ya Dari mode Divergent Universe yang bisa ngasih sampai 3000 Stellar Jet Kalau kalian ngelarin semuanya dan membuka semua kodexnya Jadi dengan adanya perilisan Divergent Universe Ya kebaca lah ya Jadi eventnya gak dikasih terlalu banyak Beda sama patch-patch sebelumnya yang eventnya minimal 3 Kali ini eventnya cuma 2 temen-temen ya Ada perilisan Apokaliptic Shadow juga Yang first clear reward juga dapet Stellar Jet Jadi ya wajar ya kalau eventnya gak terlalu banyak Kenapa event Ado Jotos Burung Origami Udah kita kelarin kemarin ya Udah rilis juga Ini bisa dapet sampai 1140 Stellar Jet Dan event yang terakhir yang belum rilis Alias rilis hari ini yaitu Gemer Lab Cahaya Bintang Yang kita coba nanti bisa dapet sampai 500 Stellar Jet Sisanya udah gak ada temen-temen ya Event yang belum rilis satu-satunya Berarti hanya alam kanehan atau double relic Habis itu sudah tidak ada event lagi Tinggal menunggu update patch 2.4 Yang harusnya story-nya balik ke Siangzo temen-temen ya Jadi di fase 2 nanti gak ada event apapun lagi guys ya Semuanya ditaruh di fase 1 Pilih gue ini disengaja Supaya kalian bisa dapet lebih banyak resource Untuk gecah Firefly di fase 1 guys ya Karena fase 2 Gue yakin juga pasti pihak Hoyo paham lah ya Dan mereka juga bisa ngebaca traffic Ya Jet gak terlalu banyak yang nunggu temen-temen ya Mostly pada nunggu Firefly Jadi buat yang nanya Eventnya kurang apa lagi Ada bansus tambahan apa enggak Enggak ada temen-temen ya Fase 2 gak ada event baru Satu-satunya event yang belum rilis Yang ada Stellar Jetnya Yang akan kita coba sekarang Yaitu Gemer Lab Cahaya Bintang Fase 2 Dead Week Abis tidak ada yang dibahas temen-temen ya Ya tapi karena fase 2 Ya ada special program 2.4 Ada drip marketing 2.5 Jadi ya harusnya Dikit lebih rame temen-temen ya Gak bosen-bosen banget lah ya Karena kita fokusnya pasti gak ke Jetnya Tapi lebih ke update 2.4 You know what Langsung aja kita coba Untuk Gemer Lab Cahaya Bintang Ini harusnya Event duel-duel biasa aja sih temen-temen ya Kita langsung tes aja Harusnya temen-temen ya Ini sih gak akan beda jauh Sama event-event duel pada umumnya ya Dan intinya kita bakal jadi babu sih Ya kan Lagi-lagi disuruh nyoba Sistem bertarung mereka Ya udahlah Jadi uji coba-uji coba ya Dapet CBT guys Dapet CBT So ya temen-temen Kemudian ini dia untuk eventnya Dan ya Uh lumayan banyak ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 challenge Tapi gak bisa dibuka semuanya Atau dikelarin semuanya dalam 1 hari guys ya Ini dibuka 1 hari 1 Artinya Kalian cuma bisa ngambil Untuk fase 1 ya Karena kita riset tanggal 10 Paling maksimal disini temen-temen ya 4 hari lagi Habis itu Buat yang lagi 2 Ini bisa kalian kelarin nanti Ketika masuk fase 2 temen-temen Dan kalau kita lihat Dari mode-mode gambarnya Ini kayak Ulti-ultinya karakter ya Iya gak sih guys Ini Bot Hill Ini Firefly Ini Robin Ini Jet ya Yang baru rilis Kayaknya ada hubungannya sih Ntar kita coba Untuk hadiahnya Setiap mengelarkan 1 stage Kalian bisa dapet 60 Stellar Jet ya 60 60 60 60 60 60 60 60 Oke yang terakhir dapetnya 80 Totalnya berapa tuh Yap totalnya 500 Stellar Jet temen-temen ya Diluar dengan Resort-resort yang lain ya Ini lumayan dapet ginian guys ya Jadi kalau kalian mau build Jet Setidaknya ada tambahan Trace Resort Buat kalian guys Oke langsung kita coba aja ya Terusnya dikasih trial sih Yap Seperti biasa lah guys ya Dapet trial-trial Ada buffnya juga Saat mengakibatkan weakness break pada target musuh Penyerang mendapatkan 100% pendahuluan aksi Dan memiliki 1 point skill Saat mengakibatkan weakness break pada target musuh Atau menyerang musuh dengan status weakness break Akan mengakibatkan Break damage sebesar 200% break damage penyerang Dan yap ada 2 fase ya Bintang kerdil dan bintang titan Ini mungkin difficulty ya Difficulty easy Difficulty hard Kita langsung coba aja temen-temen Gak usah trial lah Tapi karena ada trial Seharusnya sih Gak ada masalah buat ngelariin event ini guys ya Seperti event-event duel Sebelum-sebelumnya sih guys Jujur aja ya Kalo event-event duel tuh Gua paling suka event duel yang Terakhir kalo gak salah guys Yang racun ya Itu seru tuh Soalnya buff-buffnya Unik-unik ya Bisa ngambung-gambungin gitu guys Oke ini di full auto aja lah Harusnya gak ada kesulitan sih Setiap nge-break dapet tambahan aksi Ini kalo pake firefly berarti bisa unlimited turn ya Aksi lagi Iya Firefly mah unlimited turn ya guys Oke Langsung beres Oke easy mode-nya terlalu easy ya Kita coba yang Hard mode Hard mode Kalo udah ngelariin ini Bisa buka ini Let's go Jalan terus cu Oke Break Gila DMKG Lager Lumayan ya Oke udah pull buff Sacot-cacot Trust Lagi Sikat Sacot-cacot Trust Lagi Sikat Sacot-cacot Trust Lagi Jalan terus men Oke jalan lagi Break Sip Lagi Beres Uff 700 ribu Nice Oke Sip Beres ya Sih gampang ternyata guys Uh Ada 6 turn Oke Oke ada 6 stage ya Gue kira cuma Lawan Argenti beres Astro-cacot Dur Lagi Astro-cacot Dur Lagi Astro-cacot Dur Oke terakhir Argenti Ikat Dur Jalan lagi Dur Jalan lagi Dur Jalan lagi Abis Lagi Oke jalan lagi Hmm Lagi Hmm The real unlimited turn Last hit Uh belum mati Oke Finish Nice Gileger Nekat team break ya Hampir semuanya Bisa ngasih damage guys Oke Menangan sempurna 6 gelombang Sisa 1 putaran Oke Terus ngelarin semua Buat dapet full hadiah sih guys Iya gak sih Iya kalian tinggal ini doang guys ya Kalo mau dapet semua hadiah Kalahkan 3 gelombang musuh Pada mode bintang titan That's it Itu kalo mau ngambil hadiah setelah Argent Jadi ya Walaupun kalian masih struggling ya Mungkin belum endgame Tinggal ngelarin ini doang Udah dapet setelah Argentnya Gua rasa cukup sih ya Dan buat hadiah-hadiah yang lain Perlu ditunggu Setiap hari 1 temen-temen Gak bisa dikelarin Atau dikebut dalam 1 hari guys ya Kurang lebih ya Kalo hitungan gua ya Harusnya bisa sampe sini temen-temen Atau sampe sini lah ya Sisanya berarti Untuk fase 2 That's it Habis itu gak ada event lagi Kita tinggal tunggu Drip marketing Special program 2.4 Dan info-info Untuk menuju 2.4 guys ya Karena kita balik ke Siangzo Meninggalkan Penangoni Jadi itu aja guys videonya Semoga dapet membantu kalian juga Yang nanya terus Eventnya kurang apa aja Udah gak ada guys ya Ini event terakhir Untuk patch 2.3 Habis ini Done Kita tinggal tunggu Update 2.4 aja Ini juga aja guys videonya Silahkan di like kalo suka Disini kalo gak suka Dan sampe jumpa di video selanjutnya Thank you guys Waduh shopee Bye bye